tak bisa kalian lihat foto saya tidak ada patah-patah setelah saya melakukan hello guys welcome back to the editing tutorial di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau tutorial instagram lagi disini gue udah lama banget gak upload tutorial instagram tapi kali ini gue bakal ngasih tau tutorial gimana caranya saat kita mengupload foto ke instagram fotonya tidak pecah biasanya kan kita sering tuh upload foto, fotonya jadi pecah contoh foto yang tidak pecah yang sudah saya upload ke instagram adalah foto yang berada di akun saya sendiri kita buka dulu akun Dava Primananda nah ini kita buka akun Dava Primananda disini bisa kalian lihat bahwa ini dari yang ini ini sudah tidak seberapa pecah sebelum saya melakukan cara ini jadi ini salah satunya dan ini selanjutnya tidak ada yang pecah jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya jadi di tutorial kali ini kita membutuhkan salah satu aplikasi bantuan yang aplikasi ini bisa kalian download di link deskripsi box di bawah video ini jadi disini kalian bisa menggunakan dua aplikasi bisa memakai Lightroom ataupun VSCO tapi di tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi VSCO disini kita klik dulu aplikasi VSCO nya kita masuk kemudian setelah sudah masuk seperti ini kalian klik yang bagian tengah yang kotak tengahnya ada bulatan langsung kalian klik kemudian kalian masukkan foto yang ingin kalian upload ke instagram caranya tinggal kalian klik tombol yang plus kemudian kalian masukkan foto yang bakal kalian upload di instagram misalnya foto yang ini kita masukin dulu kita checklist kita tunggu dia sedang mengimpor nah setelah sudah seperti ini langsung aja kalian klik fotonya kemudian langsung kalian klik tanda garis 2 yang ada lingkaran 2 nya kemudian disini jangan karena kalian memilih efek yang sudah disediakan karena ini kita tidak bisa mengatur dengan tersendirinya kekerasan atau ketajaman yang dapat membuat foto yang kita upload ke instagram menjadi patah-patah jadi disini kalian klik yang tanda seperti tadi yang garis 2 ada lingkaran 2 nya langsung kalian klik juga kemudian sudah seperti ini yang pertama kalian perhatikan adalah masukin color grading atau di bagian HSL langsung kalian klik kemudian kalian atur HSL nya ini seperti warna kebanyakan yang ada di latarnya misalnya disini kebanyakan yang paling utama adalah kuning kita masuk ke bagian kuning kemudian kita ubah menjadi lebih estetik warnanya kita lebih bagusin aja sudah seperti ini kita klik mungkin bakal agak gua skip biar color grading nya menjadi matang ini adalah hasil dari gua melakukan color grading disini bisa kalian lihat bahwa saya disini tidak menggunakan warna ungu dan warna biru karena di foto ini tidak ada yang mengandung warna biru dan ungu jadi udah seperti ini belum selesai kalian klik dulu tombol checklist kemudian kalian masuk ke bagian yang namanya adalah pertajam ini yang sangat penting kalian klik kemudian kalian naikkan menjadi 40 atau bisa kalian atur sesuai fotonya disini bisa kalian lihat perubahannya jadi fotonya lebih tajam dan lebih enak dilihat udah seperti ini kalian klik checklist lagi kemudian agar fotonya tidak jadi lebih pecah kalian klik yang bagiannya adalah butiran kalian klik bagian butiran kemudian disini kalian tambahkan hingga menjadi plus 3,5 ini langsung aja kalian klik checklist kemudian kalian klik simpan jadi inti utamanya itu agar foto kalian tidak terlalu jadi pecah-pecah kalian pertajamannya kalian ubah menjadi 4,0 dan kemudian adalah butirannya ini kalian ubah menjadi 3,5 untuk color grading ini warnanya biar lebih enak melihatnya jadi gak seberapa bikin kita ngebosen melihatnya jadi intinya adalah kalian naikkan pertajaman menjadi 4,0 dan butiran menjadi 3,5 kemudian kalian klik kalian keluar kalian klik 3 titik itu kalian simpan ke galeri atau bisa langsung kalian bagikan ke instagram kalian langsung kita klik instagram kita keluar kita tunggu dulu kita klik feed disini kita tunggu dia masuk ke dalam instagram jadi kita lihat hasilnya bisa kita tunggu dan boom foto kita tidak menjadi pecah-pecah jadi segini aja video dari saya saya Davao Primananda bisa kalian ikuti saya di media sosial saya yaitu add Davao Primananda nih yang ini nanti ada foto yang kayak gini jadi segini aja video dari saya saya Davao Primananda goodbye bye Sub indo by broth3rmax